Agar sesuai dengan perintah Allah, mintalah apa yang diperintahkan, dijamin kekayaan itu. Ini lengkap dalam kitab ini, mulai dari praktek budu dan praktek sholatnya juga. Cuma ini diawali hanya rukun dulu, rukun Islam. Kedua, yaitu iqomus sholat, mendirikan sholat. Dan ketiga, wa'ita uz zakati, yaitu memberikan zakat. Macam-macam zakat, ada zakat ulma, zakat harta, ada zakat tijaroh, zakat dagang. Ada zakat yaitu nakdaini, emas dan perak, itu banyak macamnya zakat. Bahkan menurut ulama yang akhir itu, zakat penghasilan, gitu, zakat penghasilan. Mendapatkan bapak-bapak A-A ini uang, Bapak Menteri, 1 juta. Satu juta, gak usah, apa itu, menunggu satu tahun, kalau zakat penghasilan uang itu. Satu per enam. Kalau saya kaji, pernah saya mengkaji lah, kalau mendapatkan A-A ini uang satu juta, mengeluarkan uangnya enam ribuan. Sedikit kan. Kita mendapatkan uang milik itu satu juta, hanya mengeluarkan, istilah zakatnya hanya enam ribu, hanya sedikit. Sebetulnya Allah itu menurunkan perintah, itu sudah adil. Sudah adil. Dan, sangat layak diikuti. Coba kalau kita seperti ini, memohon kepada Allah. Ya Allah, mohon diberikan saya mampu untuk menunaikan zakat dan sodakor lainnya. Berarti A-A ini akan kaya. Jelas. Beras. Dikasih uang satu juta, hanya pengeluaran enam ribu. Atau yang lainnya dikasih hanya pengeluarannya dua koma lima persen. Sedikit yang keluarkannya. Beras pun juga, eh, padi, dalam padi, satu ton dua kuintal, hanya dikeluarkan dalam satu tahun, hanya dikeluarkan satu kuintal dua puluh kilo. Sisanya kan banyak. Makanya, guru saya, agar sesuai dengan perintah Allah, mintalah apa yang diperintahkan. Dijamin kekayaan itu. Contoh, minta bisa zakat. Atau minta bisa menunaikan ibadah haji. Pasti Allah akan kasih ongkosnya lebih daripada itu. Karena ibadah haji itu, contoh pun Islam yang kelima, tidak diwajibkan bagi seseorang yang tidak memenuhi saran. Ketentuan, Ratna. Contoh, belum punya miliknya ongkosnya, seumpamanya. Atau untuk ongkosnya ada, tetapi untuk keluarga yang ditinggalkan selama empat puluh hari, itu kalau ada buat ongkosnya, tetapi yang ditinggalkan anak dan istri, seumpamanya. Pembantunya pun juga tidak, maka tidak wajib ibadah haji. Atau rumahnya tidak layak. Bahasa Sandri mah rumah sakit. Jadi beda, bahasa Sandri mah, kalau ditanya, jajah apa? Ya di rumah sakit. Milik apa? Milik rumah sakit. Dalam arti, jadi bumi ini omianun, rumah sakit. Bukan rumah sakit seperti pemerintah punya rumah sakit. Jadi Sandri mah, cara pola pikirnya kadang-kadang anu nyelneh. Biar dia di rumah sakit. Jadi bumi anjinah menuju di Dandosan. Pak imah anu, anu terdamang. Sebenarnya itu imah terdamang. Sebetul rumah sakit. Lain-lain itu pemerintah para Sandri mah. Mengkaji nanti. Beda-beda. Pernah kemarin juga, waktu saya ngaji, itu, menyampaikan tentang tadi alam arwah itu, satu umur. Padahal di alam dunia, sama. Bapak dan anak, atau ibu dan anak ini satu umur. Tidak beda. Contoh AA ini, nikah terus punya anak. Dikatakan kan AAT sebagai bapak orang tua ini. Anak ini sebut anak, berarti satu umur. Itu dalam pengkajian ilmu. Maka kalau ditanyakan, bapak dan anak, tuaan mana? Jauh Sandri, sama. Tidak ada yang lebih tua. Karena pada hakikatnya, seseorang ini jadi bapak, ketika lahir ini anak. Jadi anak dan bapak itu, satu jaman, satu masa. Sebelum anak lahir, kan ini bulu keempatan bapak. Bukan ibu juga. Setelah lahir ini, yang dinamakan anak, berarti, maka ini jadi bapak, ini jadi ibu. Jadi umur bapak dan anak itu sama. Kalau kita kaji, sama tanjakan dan pudunan. Tanjakan itu adalah pudunan. Pudunan itu adalah tanjakan. Tergantung kita yang lihat. Sebetulnya. Nah kehidupan juga, semuanya, kalau kita sudah tahu, cara mengelola kehidupan, tenang. Karena kita sulit atau berat itu, bagikan kita berjalan di tanjakan. Tapi kalau kita menganggap tanjakan adalah sebuah pudunan, maka itu akan tenang. Tidak berat, pasannya. Itu kehidupan. Contoh mengkaji, kalau bukan sandri, kan jarang yang memiliki kalimat seperti ini. orang butuh duit. Pada sebetulnya, yang butuh bukan orang. Bukan manusia. Tapi duit yang butuh kepada manusia. Coba kaji. Jadi bukan manusia butuh uang atau duit, tapi sejatinya, hakikatnya, duit yang butuh kepada manusia. Buktinya, duit yang ada di Bandung tidak bisa ke sini, tanpa manusia. Bukti yang paling komplit, paling pokok adalah, manusia yang menciptakan uang atau duit, bukan duit yang menciptakan uang. Jadi sebetulnya, yang butuh secara hakiki itu, duit kepada manusia. Cuma, dalam pikirannya, dibebankan bahwa manusia butuh, terhadap duit, atau uang, maka hidupnya akan mendapatkan beban berat. Makanya, kalau istilah ilmu, psikologis dan ilmu kita, mengatakan, jangan mengatakan wajib, kalau Allah, sebagai Tuhan, tidak mewajibkan. Kan wajib itu harus. Itu kunci tenang. Jadi jangan mengatakan, harus atau wajib, kedah, kudu, dan sebagainya. Kalau Allah yang, sebagai maha pemiliknya, tidak mengatakan itu. Jangan. Karena ketika kita, mewajibkan sesuatu, yang tidak diwajibkan oleh Tuhan, maka akan jadi beban berat bagi kita. Ya bagai, yaitu mengatakan wajib. Awas itu. Santai, bahasa abdimah mengkaji dalam kitab, kitab, buah bilhusus, kitab daso wub, jadi untuk kita semua mempergini, yang mudah maha. Anggaplah kehidupan ini adalah kebahagiaan dari Allah, yang diwajibkan, juga untuk, yaitu, mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, tenang-tenang saja. Singkat kata maha, tunaikanlah perintah Allah yang wajib, secara singkat. Yang sunat, apalagi kalau mampu gitu. Kalau mampu ini yang sunat. Dan jauhilah yang maksiat. Simple-simple saja. Enggak begitu rumet lah hidup di dunia. Lanjut, Wa'ita Uzzakati dan ketiga rukun Islam itu, memenuhi perintah Allah, yaitu, memberikan sejakat. Banyak nanti dikaji. Jadi, cara ngaji ini, belum tadi saya sampaikan, matanya dulu, pinggirnya dulu, sampai tamat. Setelah itu, dalamnya gitu. Jadi, ada dua kitab ini. Keempat, Puasa Umur Ramadona, dan keempatnya, Puasa di bulan Ramadon. Puasa, sebetulnya puasa itu, bukan 30 hari, tapi namanya, satu bulan. Karena kadangkala, ada 29 hari. Bisa terjadi, ya memang 30 hari. Tetapi, di bulan Hijriyah, tidak ada lebih dari 30. Dan tidak ada kurang dari 29. Hanya 2. Kalau tidak, 29, berarti 30. Dimulai, dari subuh. Orang lain kan, istilahnya mulai dari imsak. Itu kan, kalau dikaji secara umum. Sebetulnya, itu dari mulai subuh. Nah, perbedaan pendapat, di kalangan sandri, subuh itu, mulai adan, atau akhir adan. Nah, itu tidak ada penjelasan. Kalau di akhir adan, enak. Berarti, apalagi yang adannya, itu lambat. Yang panjang adannya, enak juga. Bisa satu batang, itu rokok. Sedang adan. Nah, jadi mulai dari subuh, sampai, yaitu terbitnya, kalamnya matahari, atau istilahnya majrib. Kalau diistilahkan, dari pajar. Bahkan ada ulama yang matakan, dari imsak. Pada hakikatnya itu, adalah kehatian. Memang sebaiknya hati-hati. Itu sebaiknya hati-hati. Sebelum subuh, sudah tidak, berbuat makan, atau makan dan minum, dan apa yang membatalkan shawun. Jadi keempat, rukun Islam itu, shawmur Ramadan. Yaitu, menenaihkan puasa di bulan Ramadan, secara pua siang. Malamnya bebas, makan, minum, bahkan bersetubuh pun juga. Bisa. Dan kelima, wahid jual ba'iti, yaitu, menenaihkan ibadah haji keba'itullah, yaitu, ka'bah di Mekah, yang berada di kota Mekah, man terhadap seseorang, istatong'a, yang mampu, itu sih orangnya. Yang mampu berarti, yang tidak mampu, tidak diwajibkan. Apa itu, belum ada milik untuk kesana, atau ada milik tetapi tidak sehat, atau sehat dan punya miliknya, tetapi belum aman, seperti sekarang ini. tidak aman itu termasuk, tidak menjadikan wajib. Manis tatwa ilahi, bagi siapapun, yang mampu, kepada al-baid, menenaihkan ibadah haji, sabilan di jalannya. Jalan di sini, bisa jalan antara Indonesia ke Mekah, juga bisa dikategorikan, jalan itu, memiliki, untuk kebutuhan, menenaihkan ibadah haji dan umroh. Sekalipun di sini, tidak disebutkan umroh, tetapi maksudnya sama, yaitu menenaihkan ibadah haji dan umrohnya. Bisa disimpulkan, pasal pertama, yaitu, menerangkan tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam ada lima. Kesatu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, Ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad dan rasulullah. Dan kedua, ikhomur sholat, mendirikan sholat yang lima waktu. Dan ketiga, yaitu itau zakat, memberikan zakat, baik itu zakat pitrah, zakat ma, dan sebagainya, nanti akan dibahas di sini. Dan keempatnya, adalah saum ramadhan, menenaihkan puasa di bulan ramadhan secara penuh. Dan kelima, nak, melaksanakan ibadah haji, kebaikullah, jika mampu untuk menenaihkannya. Itu, pasal yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.